Haleluya, Bapak engkau lah sumber pengharapan kami Tuhan, kau sumber perlindungan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau hidup kami limpa dengan syukur Tuhan, ini syukur kami Tuhan, penghormatan kami bagimu Tuhan Yesus. Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Katakan sama-sama Tuhan, kau lah pengharapanku. Kepercaya hanya kepadamu, amin Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji mulutku. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah. Amin, dengan iman, katakan Tuhan, pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku, kami percaya hanya kepadamu. Haleluya, Yesus Allah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan. Tuhan kaulah pengharapanku, amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, amin. Dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah. Haleluya, kami mau penuh dengan pujian, syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, sebab Kau yang layak, Kau yang layak timah pujian kami. Layak timah sempat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, we worship you oh God. Sumber kekuatan kami, sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya engkau, hanya engkau, satu-satunya penolong kami. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Hormat pujian bagimu. Haleluya. Hari dimanapun kita berada, kita menaikkan pujian. Kita menaikkan sembah kita. Sebab dia Allah yang layak. Sebab dia Allah yang layak menerima pujian dan sembah kita. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Halam yang besar Tuhan. Halam yang dasyat Tuhan. Halam yang cipta wangit dan bumi Tuhan. Oh Jesus, you are holy, holy Lord. Holy are you Lord Jesus. Yes, halleluya, halleluya. Oh Jesus, katakan mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes Lord. Semacam hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allah ku. Mulutku, mulutku penuh dengan pujian. Semacam hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allah ku. Semacam hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allah ku. Kepadamu ya Allah ku. Oh, hormat pujian kami. Hanya padamu Tuhan. Hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Acap segala perbuatanmu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan ku dari kasihmu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Ini pujian kami. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Semacam hari ku. Haleluya. Yang padamu. Haleluya. Yesus. Kami mau memuliakanmu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Oh, hanya engkau. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh, Lord. Yesus. Kamuliaanmu. Pulihkan hatiku. Yesus. Kemuliaanmu. Berkati hidupku. Sekala pujian syukur bagimu. Kau hati dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Mambu. Cinggung. Menyembahmu. Menyembahmu. Tuhan. Mari kita bawa sembah kita. Di hadapan Tuhan. 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 Kau menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memuji-Mu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Haleluya, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memuji-Mu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Selama pujian, syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memuji-Mu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Memuji-Mu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Memuji-Mu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Memuji-Mu menyembahmu Kami menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Hanya kau Tuhan Yang layak ditinggikan Layak diagukan Layak dipuji Layak disembah Hanya kau Tuhan Satu-satunya Satu-satunya Yang kami tinggikan Yang kami agukan Tuhan Hanya kau Yesus Yang layak dimah hormat kuja Haleluya Herat segala perbuatanmu Anjar segala rancanganmu Tuhan Penyertaanmu Penyertaanmu Sempurna Dalam kami Tuhan Haleluya 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 Ini pujian kami Tuhan Memanaikan bagimu Tuhan Yesus Karabai Barai Karabai Barai Mari mengalir terus Tuhan Mengalir terus Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Haleluya Jesus, Jesus, Jesus Haleluya Jesus Kami mau terus menyembahmu Tuhan Kami mau terus menyembahmu Tuhan Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Kupujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan Ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Saat ku sembah Ku ku penggilanmu Saat ku sembah Ku akan terus menyembahmu Tuhan Saat ku sembah Kupandang kekudusan-Mu Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Ku angkat hati-Mu Kepandang kekudusan-Mu Kepandang kekudusan-Mu Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Saat ku sembah Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Saat ku sembah Saat ku sembah Ku puji-Mu Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Amin Amin Ku agungkan Mari angkat tangan kita Sama-sama Kau hal yang besar Ajaib dan pulih Ku ku lihat Kau Yesus Kau Yesus Yang selalu membuatku Terpesona Terpesona Segala puji-Mu Alhamdulillah Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Yang kami agungkan Yang kami tinggikan Segala kemuliaan Kejayaan Segala hormat pujian Kejayaan Hanya untukmu Hanya bagimu Tuhan Hanya engkau Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita menggantikan Tuhan We worship you Jesus We worship you Lord God Alhamdulillah 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 mari saya mau mengajak kita ambil waktu satu menit aja untuk kita berdiam dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan mari naikkan syukur kita mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord for everything you've done for us Jesus you're great great Lord Jesus hallelujah hallelujah Jesus you are awesome Lord awesome God we're amazed by you Lord Jesus mabikaku makan mo Tuhan hallelujah hallelujah Jesus malamu yang syikir sebentar kita akan masuk dalam doa syafat saya tersilakan Ibu Natalia untuk berdoa Tuhan ini kami kami anak-anakmu semua Tuhan yang pada hari ini Tuhan masih berdiri di tempat ini Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan dengan segala kerinduan kami dan rasa syukur kami ini jauh lebih banyak dibanding segala beban kehidupan dalam kemasalahan kami Tuhan kami datang hari ini Tuhan sebab kami sudah pernah mengalami engkau di dalam kehidupan kami kami orang-orang yang sudah pernah mengalami mujizat-mujizat mu di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan atas segala-galanya Tuhan di tengah-tengah segala aktivitas kami Tuhan dan di tengah-tengah segala apapun kondisi kami saat ini Tuhan kami terus datang kepadamu sebab kami tahu kau sudah menantikan kami menantikan kami semua anak-anak untuk datang memuji dan menyembahmu meninggikan namahmu membesarkan engkau Tuhan di atas segala-galanya sehingga segala permasalahan kami tidak ada artinya lagi Tuhan sebab kau jauh lebih besar kau jauh lebih dasyat kau jauh lebih luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami terima kasih Tuhan untuk kesetiaanmu untuk anugerahmu yang selalu baru kasihmu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami hari demi hari terima kasih Tuhan untuk segala-galanya kami mengucap syukur hari ini Tuhan bahkan untuk selama-lamanya kami mau terus Tuhan mengiring kedatanganmu Tuhan dengan penuh kekuatan Tuhan yang kau berikan untuk kami dengan penuh kepemulihan yang Tuhan berikan untuk kami setiap hari setiap hari dan setiap hari selalu baru terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan memenuhi Tuhan ya di dalam ibadah ini Tuhan semua wanita maupun pria maupun anak-anak remaja siapapun manulas sekalipun Tuhan terberkati melalui ibadah ini Tuhan kami semua boleh berkumpul bersama-sama menikmati Engkau Tuhan menikmati Engkau secara pribadi Tuhan secara pribadi Tuhan sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam Kau semakin hari kami semakin bertumbuh dan berbuah lempat bagi kemuliaan nama Tuhan bentuklah setiap kami bentuklah setiap pribadi kami Tuhan yang hari ini ikut zoom ini Tuhan dimanapun kami berada Tuhan di kendaraan di kantor di rumah maupun dimanapun kami berada di kota apapun di bangsa manapun di negara apapun Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan jamal setiap hati kami Tuhan pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan keluarga-keluarga yang diambang kehancuran Tuhan tolong Tuhan berikan tangan Tuhan yang perkasa itu menolong setiap keluarga yang diambang kehancuran apabila mereka ada hadir di tempat ini di saat ini di zoom ini Tuhan berikan mujizatmu lagi di dalam kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan inilah hati dan kerinduan kami Tuhan supaya setiap daripada kami mengalami pemulihan demi pemulihan bukan hanya melalui mulut dan lidah kami Tuhan tapi kami menjadi saksimu di dalam kehidupan kami Tuhan di sisa waktu umur yang kau berikan Tuhan ajarkan kami lebih menghargai setiap hambusan nafas yang kau berikan Tuhan untuk kami terus bersyukur terus melayani Engkau terus mengasihi Engkau lebih dari hari kemarin Tuhan lebih dari tahun lalu Tuhan terima kasih Bapak kami percaya ibadah ini akan terus menjadi alat perpanjangan tanganmu untuk menolong banyak jiwa bahkan beratus-ratus beribu-ribu jiwa untuk datang yang haus untuk dipulihkan, dikuatkan di dalam wadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan kemenangan demi kemenangan kami percaya Tuhan perkumpulan kami ini tidak akan sia-sia hanya akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan kebaikan demi kebaikan karena kami terus mencari Engkau di sepanjang hidup kami terpujilah namamu Tuhan berkati hambamu Tuhan bawakan firman yang terbaik biar kami semua Tuhan mengingat segala firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehat kami percaya kuasamu tidak terbatas menjangkau setiap hati kami Tuhan terpujilah namamu Tuhan segala device apapun gadget yang kami pakai juga wifi dan internet Tuhan berikan kelancaran supaya 100% firmanmu dapat kami terima dan kami tangkap yang kami taruh di dalam hati kami sehingga berbuah lembat bagi kemuliaan namamu saja biar namamu yang ditinggikan Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk hidupkan kami ada di tempat ini untuk memuji-Mu Haleluya Amin Allah yang besar ajakkan mulia kau Yesus yang selalu membuatku terpesona segala pujian bagimu ya Tuhan hanya kau yang layak ku agungkan ku agungkan haleluya yang besar yang besar ajakkan mulia kau Yesus yang selalu membuatku terpesona segala pujian segala pujian bagimu ya Tuhan hanya kau yang layak ku agungkan hanya kau hanya kau yang layak ku agungkan hanya kau Tuhan hanya kau yang layak ku agungkan ku agungkan saya sungguh senang bisa ada di ruang Zoom ini di ibadah ini untuk bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan ibu-ibu sekalian mari kita sama-sama naikkan doa sebentar ya terima kasih pada firmanmu karena pada saat begini kami sadar firmanmu itu pelita bagi kaki kami bahkan terang bagi jalan kami dan dunia semakin hari semakin bertambah gelap disitulah kami sadar kami semakin perlu terang daripada firmanmu itu sebabnya pada hari ini Tuhan boleh bicara kepada kami sekalian menyatakan firmanmu atas kami sekalian dan pakai hambamu hari ini Tuhan dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi dan siap kami boleh terima firman Tuhan dengan tanah hati yang subur firmanmu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia malahkan dia bertumbuh dia berbuah dalam hidup kami kami siap tidak hanya semata-mata mendengar saja tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar dalam nama di atas segala nama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa akan terima semua jawaban doa kami ini Amen Amen Haleluya Dr. Beck Weathers mendaki gunung Everest pada bulan Mei tahun 1996 sama sekali tidak pernah terpikir bahwa hidupnya akan berubah begitu hebat sebelum mendaki Pak Dokter ini menjalani operasi mata istilah kita itu kalau tidak salah namanya lasik oke jadi biar tidak sampai kacamata lagi kalau mendaki gunung nah pada saat mendaki rupanya matanya itu belum sepenuhnya pulih lukanya itu sehingga ketika dia naik ke atas dia mengalami kebutaan karena paparan salju putih sekali jadi dia jadi buta lalu kemudian karena itu dia ditaruh di satu tenda teman-temannya naik terus selama 15 jam pada hari tersebut itu bulan Mei tahun 1996 itu ternyata terjadi sesuatu hal yaitu antrian panjang ya daki gunung bisa macet juga macet juga ternyata ya ini kemacetan terjadi pada hari tersebut Pak Dokter itu kejebak di situ teman-temannya kemudian gak bisa turun juga karena hari itu badai salju luar biasa sehingga 8 orang meninggal nah teman-temannya ketemu dia lagi di tenda dan mereka lihat dia sudah beku udah kaku dipegang-pegang itu semua sudah jadi es jadi mereka anggap dia mati sebelah dia orang Jepang sudah mati jadi mereka kasih kabar ke istrinya suamimu sudah meninggal tapi rupanya orang ini tidak meninggal 15 jam kemudian dia itu bangun dan kemudian jalan kaki dalam keadaan buta dalam keadaan buta bayangin turun gunung dalam keadaan buta dan kemudian akhirnya berhenti gara-gara dia nabrak tenda temannya nabrak tenda dan mereka kaget semua ini orang kemarin sudah mati kok hidup lagi nah tapi dia karena suhu minus 50 derajat selama kira-kira 15 jam apa yang terjadi hidung dan tangannya itu hilang semua dia ceritakan apa yang dia alami itu dalam bukunya Left oh that ditinggal untuk mati nah jadi sekarang ini dia masih hidup cuman ya itu yang kita lihat hidungnya itu sebenarnya adalah kupingnya jadi dokter kupingnya itu diambil jadi kupingnya nggak ada sebelah dijadiin hidung jadi kayaknya baru-baru sekarang ini kalau kita apa namanya ini nanya gitu loh jangan-jangan dia bisa mendengar pakai hidung sekarang soalnya kupingnya sekarang pindah ke hidungnya itu nah dia tetap selamat sampai sekarang ini dengan tangan kutung dengan hidung terbuat terbuat dari telinga apa yang bikin dia bertahan cerita bahwa selama 10 jam lebih beku itu dia bilang di depan dia itu cuman terbayang wajah beberapa orang itu wajah istrinya dan dia nggak sadar sementara dia sedang beku di situ istrinya sudah menyiapkan surat perceraian dia nggak tahu itu bahkan dia pulang dia baru tahu dan karena kuasa Tuhan terjadi pemulihan rumah tangannya pulih kembali tapi pada malam itu dia cerita bahwa saya itu hanya melihat sesuatu wajah istri saya dan wajah anak-anak saya nah dia pengen sekali berharap ketemu sama istri anaknya dan dia cerita bahwa yang membuat saya ini bisa bertahan cuman satu kata saja hope pengharapan dia bilang pengharapan bahwa saya akan kembali ke Texas ketemu sama istri dan anak-anak saya itu yang memberi dia kekuatan nah ini yang kita sebut dengan nama kuasa daripada pengharapan manusia itu bisa hidup tanpa makanan selama sebulan lebih bisa bertahan satu minggu lebih tanpa minum tapi tidak bisa bertahan lebih dari satu hari tanpa namanya pengharapan orang yang tanpa pengharapan kita sebut dengan istilah orang putus asa apa yang terjadi pada orang putus asa saya kasih tahu mereka berhenti hidup mereka berhenti hidup pertama-tama secara psikologis secara kejiwaan dia jadi murung hidup tidak ada artinya hidup itu tidak ada enaknya hidup tidak ada gairahnya dan dia merasa hidup tidak ada gunanya lagi lalu tahap berikutnya dia itu berhenti hidup secara fisik benaran ketika dia bunuh diri barangkali bunuh diri secara cepat seperti biasa kita lihat orang lompat dari gedung atau apapun juga itu secara cepat tapi ada juga bunuh diri pelan-pelan dimana harapan hidup hilang dan kemudian dia tidak mau hidup lagi dia jadi seperti robot jadi masih hidup tapi sebenarnya sudah mati roh dan jiwanya pelan-pelan mati lama-lama tubuhnya itu menyusul seorang profesor di sekolah kedokteran Harvard bernama Jerome Rukman itu ahli kanker dan dia berkata begini saya kutip beliau saya pikir bahwa pengharapan telah masih dan akan menjadi inti dari pengobatan dan kesembuhan kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan lalu dia lanjut lagi pengharapan saya tiba pada kepercayaan adalah sama vitalnya untuk hidup kita seperti oksigen yang kita hidup jadi sama seperti kita manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen demikian juga ibu-ibu sekalian kalau kita tidak bisa hidup tanpa yang namanya pengharapan nah pandemi ini dengan segala kekuatannya dan keganasannya itu saya percaya yakin akan berlalu virusnya mungkin ada terus tapi pandeminya situasi penyebaran global ini itu yang kita akan hilang akan berlalu kita punya contoh-contoh bahwa pandemi pada masa-masa dulu itu bertahan kira-kira selama dua tahun selama dua tahun itu dia akan menghilang nah pengharapan kita ini mesti ada di tengah-tengah situasi dimana pengharapan sekarang jadi barang yang sangat amat langka banyak orang putus asa bunuh diri meningkat dimana-mana nah pengharapan itu melihat ke masa depan dan melihat di masa depan itu ada sesuatu yang baik yang akan terjadi yang sedang menunggu dia baik buat dirinya ataupun untuk barangkali pasangannya atau buat keluarganya semuanya itu namanya pengharapan nah pengharapan itu yang beri kita kekuatan jalani hidup ini saya kasih contoh ya saya minggu lalu itu mengambil cuti setelah satu setengah tahun gak ada cuti sama sekali saya pergi kemudian ke Jawa Tengah saya mengunjungi satu pabrik nah ini yang saya lihat di pabrik itu ada satu orang yang nah ini kerjaannya dia kerjaannya apa kerjaannya itu cuman ngecap oke dia ngecap kertas putih abangkanya ada gambar sih ya dia cuman ngecap kertas putih itu dengan angka satu dua tiga empat lima oke satu dua tiga empat lima itu aja yang dia cap oke jadi tiap kali ngecap 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 satu habis selesai satu ngecap dua habis ngecap dua ngecap tiga saya pengen tahu saya nanya Pak Bapak udah kerja di pabrik ini berapa tahun dia jawab lima tahun selama lima tahun Bapak kerjanya apa ini aja saya bilang Bapak ngecap ini satu sampai lima selama lima tahun iya terus saya tanya kosong gak dia bilang kadang bosen tapi terusin saya pindah ke sebelah ada satu orang tugasnya itu adalah menggiling cabai dari jam tujuh pagi sampai jam empat masoknya ya masukin cabai ke tempat penggilingan itu aja gak ada jendela oke itu kerjanya selama lima tahun lebih saya tanya sama dia Bapak lima tahun kerja macam begini bosen gak dia malah kaget lihat saya bosen oke nah gak masalah sama sekali enggak kenapa tuh seseorang tuh bisa kerjakan pekerjaan yang kalau kita kerjakan kita bisa stress buat dia gak stress cuma ngecap angka satu 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 terus dua tiga empat lima simple sekali karena dia tahu setiap Sabtu dia pasti terima gaji itu aja sih emang kalau dia gak digaji siapa yang mau kerja seperti itu karena ada suatu pengharapan bahwa saya pada hari Sabtu akan terima uang bisa kasih makan istri anak-anak saya jadi pengharapan itu membuat kita tetap bisa kerja sekalipun capai karena pengharapan kita tetap mau bangun pagi sekalipun berat karena pengharapan kita tetap mau dioperasi mau minum obat karena ada harapan sebuah karena harapan kita mau bertandam satu rumah tangga sekalipun barangkali rasanya pengen kabur karena pengharapan mahasiswa tetap belajar sekalipun rasanya mau menyerah jadi pengharapan itu memberi kekuatan nah tadi pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong karena didasarkan kepada yang namanya janji Tuhan nah pengharapan sebenarnya apa yang kita miliki coba kita lihat salah satunya ya Yiremiah 29 ayat yang ke-11 mohon maaf saya tidak bikinkan persiapan untuk ayatnya ya saya akan bacakan Yiremiah 29 ayat yang ke-11 kita sudah hafal ayat ini mestinya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu demikian afirman Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan jadi janji Tuhan yang satu ini itu itu diberikan kepada Israel ketika mereka ada di titik terendah dalam perjalanan mereka sebagai satu bangsa itu mereka sekarang gak punya lagi negara mereka gak punya lagi ibu kota gak punya lagi yang baik suci dan sekarang mereka dibuang sebagai tawanan di satu negara namanya Babylonia nah di tengah-tengah keterpurukan ini di tengah-tengah situasi yang sangat amat menekan ini Tuhan itu berikan janji akan hari depan yang penuh dengan pengharapan kepada mereka dan memang mereka pada momen itu membutuhkan pengharapan ini jadi kata Tuhan kalian akan di sini lama 70 tahun tapi gak apa-apa karena setelah itu aku punya suatu hari depan yang penuh pengharapan buat kalian semua nah ibu-ibu sekalian pengharapan kita orang Kristen itu ada pada dua lokasi ada pada dua tempat tempat yang pertama adalah dalam hidup yang sekarang ini pengharapan di hidup yang sekarang ini coba kita baca ya 1 Korintus 15 ayat 19 1 Korintus 15 ayat 19 nah saya akan bacakan dari versi namanya BIMK bahasa Indonesia masa kini BIMK dari 1 Korintus 15 ayat 19 BIMK berbunyi begini kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini kitalah yang paling malang jadi tersidat di sini bahwa kita adalah orang-orang berharap kepada Kristus pertama-tama di dunia ini tapi juga katanya di dunia yang akan datang nah mari kita perhatikan hidup yang di dunia sekarang ini sekarang kita ada pada satu posisi dalam satu krisis yang terjadi yang belum pernah kita alami sebelumnya buat kita-kita padahal buat orang-orang yang umurnya 100 tahun mereka alami pada tahun 1920 ada flu namanya flu Spanyol sekalipun aneh juga sih namanya flu Spanyol asalnya dari Amerika jadi kita tiba satu titik dimana semuanya itu kerasa itu suram dan kita jadi capeknya bukan baik tapi seorang pengikut Kristus yang punya pengharapan melihat hidup ini bukan dari kacamata abu-abu kacamata gelap bukan dia melihat hidup ini dari suatu kacamata warna-warna dan indah seorang pengikut Kristus melihat hidup ini sebagai suatu anugerah luar biasa dari Tuhan hidup ada masalah enggak? ada ada air mata enggak? ada ada tantangan enggak? ada dan akan selalu ada tetapi semua tantangan dan air mata itu itu tidak membuat hidup ini menjadi beban hidup tetap adalah berkat seorang Kristen melihat bahwa di tengah-tengah berbagai masalah hidupnya Allah itu tetap turut bekerja dalam segala suatu untuk mendatangkan kebaikan nah jadi di tengah-tengah pandemi ini coba kita perhatikan apa yang terjadi saya kasih contoh ya oke hal yang baik terjadi memang karena pandemi ibadah jadi ada yang kurang lah maksudnya begini loh kita sekarang hari ini ibadah zoom tetap saja ada yang kurang saya diundang untuk kebaktian beberapa bulan yang lalu kebaktian streaming jadi saya masih hadir di tempat tapi enggak ada jemaatnya ya saya duduk di situ dan mulai nyanyi dan saya merasakan sesuatu dalam hidup saya yang jarang saya alami jadi pada hari tersebut di tengah-tengah nyanyian saya doa sama Tuhan mempersembahkan kembali hidup saya kepada Tuhan lalu tiga bulan kemudian saya diundang balik ke tempat yang sama streaming lagi pada hari tersebut saya minta Tuhan itu menjadi real nyata buat diri saya sesuatu yang yang sudah lama enggak saya rasakan saya rasakan kembali yaitu apa suatu suasana atmosfer yang beda tentu itu sesuatu yang kita inginkan terjadi tapi perhatikan bahwa di tengah sekalipun kita ibadah zoom ini terbatas tapi banyak hal yang terjadi rumah ibadah ditutup tapi rumah-rumah kita menjadi tempat ibadah ibadah tetap muka enggak boleh sekarang gereja pindah ke medsos sudah tahu yang namanya youtube dulu itu tempat video lucu-lucu sekarang jadi lokasi tempat kebaktian yang baru instagram itu kan dulu ruang pamer pamer makan siang pamer jalan-jalan sekarang jadi menara doa yang namanya zoom itu ruang rapat virtual sekarang menjadi tempat orang komsel ribuan pendeta ada di youtube dan kemudian disana saya enggak tahu ada jutaan khutbah apa enggak intinya begini satu orang bilang saya gini Pak Sukirno saya sekarang kalau minggu kebaktian tujuh kali tujuh kali hari minggu kebaktian tujuh kali cuma saya hidupnya enggak berubah kita menemukan satu hal yang baik terjadi di tengah-tengah keadaan seperti demikian hari ini ibadah kita bisa diikuti dari seluruh dunia bulan lalu saya bicara di satu bank saya pernah kemudian sekarang pakai virtual pakai zoom saya kaget karena menemukan bahwa ibadah kami pada hari Jumat itu ternyata diikuti oleh cabang-bang di seluruh Indonesia kumpul sekaligus untuk kebaktian bukankah itu luar biasa jadi karena itu di tengah-tengah situasi suram ini tetap kita bisa menemukan satu hal yang luar biasa nah kita bicara pengharapan pengharapan akan apa nih saudara sekalian pengharapannya salah satunya Yones 10 ayat 10 Yones 10 ayat 10 itu berkata begini pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan meminasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan jadi kehidupan dalam Yesus adalah kehidupan di dalam kelimpahan apakah itu berbentuk hidup kelimpahan secara materi bisa sekalipun barangkali tidak selalu karena beberapa orang dipercayakan banyak oleh Tuhan sudah sekarang kadang-kadang dia gak bisa handle jadi berubah tapi ada juga orang dipercayakan banyak oleh Tuhan bukan supaya mereka itu sendirian menikmati semua itu tapi supaya mereka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan jadi kelimpahan dalam Yesus ini bisa berbentuk materi bisa tapi juga bicara kelimpahan dalam hal damai sejahtera suka cita kita rasa aman kita perlindungan Tuhan dalam hidup kita kita tidak akan kekurangan apapun juga dalam hal ini jadi kita ini PPKM punya pengharapan karena Mesias itu PPKM nah saudara-saudara sekalian mau tanya nih ibu-ibu sekalian apakah pernah merasakan ketakutan dan kecemasan akan hari esok padangkali kita ada yang demikian tapi seorang wanita punya perspektif yang berbeda ini wanita yang luar biasa di Amsal 31 ayat 25 di Amsal 31 ayat 25 itu bunyinya begini ia berwibawa dan dihormati dan tidak khawatir tentang hari nanti dalam bahasa Inggris katanya begini strength and dignity are her clothing and she smiles at the future dan dia tersenyum kepada masa depan dia tidak khawatir tentang hari esok ini seorang wanita bisa ke masa depan tersenyum tidak khawatir kenapa karena hari depan dia penuh dengan pengharapan that's it nah kecemasan dan kekhawatiran itu kan menjadi ciri khas hidup zaman sekarang ini kita hidup serba khawatir saya pergi ke Jawa Tengah bersama istri saya kita putuskan naik mobil saja karena hanya 5 jam sudah sampai naik pesawat kurang lebih sama zaman sekarang tapi juga supaya tidak terlalu khawatir dalam satu pesawat nanti bagaimana lagi oke di mobil saja sampai di sana pun kita mau makan pun juga ada kekhawatiran ada oke nah semua ini menyerbu kita dan karena itu seorang itu perlu punya kekuatan karena pengharap orang yang punya pengharapan dalam Yesus itu tidak gampang kemakan isu negatif dan tidak gampang terpapar virus ketakutan dan kekhawatiran harusnya kalau istilah saya ini orang Kristen sudah ada di vaksin dan ada antibody-nya dia punya pengharapan di dalam Kristus coba kita lihat Ibrani 12 ayat 17 Ibrani 12 ayat 17 sampai ayat yang ke 20 Ibrani 12 ayat 17 karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah ke 18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta kita yang mencari perlindungan memperoleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terhentak di depan kita ayat 19 pengharapan itu pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut menjadi imam besar sampai selama-lamanya oke perhatikan beberapa hal ayat 17 kita yang mencari perlindungan terupaan dalam masa sekarang ini dimana kita bahkan gak bisa melihat sumber ancaman kita terlalu kecil soalnya virusnya kita di tengah-tengah situasi ini mencari perlindungan jadi ini buat kita ayat 17 ayat 18 pengharapan itu terletak di depan kita jadi ini tinggal diambil di depan kita pengharapan ini ayat 19 pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi bukan bagi badan kita tapi bagi jiwa kita yang sekarang justru terkena tekanan hebat sekali nah ayat 19 katanya pengharapan itu kuat karena apa karena dilabukan dilabukan itu dikaitkan dikaitkan sampai ke belakang tabir tabir apa itu yang dibicarakan ini ini adalah tabir ruang mahasuci ya di dalam dibait Allah jadi ini adalah suatu pengharapan yang dikaitkannya itu kehadiran Tuhan nah disitu dia menemukan kekuatannya itu jadi jangkar ini sangat kuat sangat amat kuat tidak akan tergoyakan oleh badai sekuat apapun juga dan pandemi separah apapun juga karena saya punya pengharapan dalam Tuhan apapun beratnya situasi saya betapa beratnya pada dalam hidup saya saya akan terima kekuatan karena ini dilabukannya ini jangkar saya ini kaitannya itu kepada ke dalam kehadiran Tuhan disitu kekuatan daripada pengharapan kita saudara-saudara sekalian nah lalu kemudian ayat 20 Yesus itu sebagai imam besar nah apa tugas imam besar tugas imam besar satu dia itu mendoakan umat itu adalah tugas seorang imam jadi karena itu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian Yesus imam besar kita itu ada di sorda sedang mendoakan kita semua di hadapan bapak sorda itu kata kitab Roma pasal 8 Yesus itu yang menjadi pengantara kita di sorda nah sekarang kita bayangkan bayangkan bahwa anda sedang ada di satu tempat lagi ketakutan ancaman sedang datang lalu mendadak saudara dengar di kamar sebelah ada orang lagi berdoa lalu saudara pengen tahu itu orang doa apa kita tempelin kuping ke tembok kita coba dengar ternyata lagi doain kita jadi tenang gak tenang tambah tenang tapi kemudian saudara mendadak sadar yang berdoa itu adalah Yesus apa yang terjadi kalau demikian ketika saya sadari kamar sebelah Yesus sedang mendoakan saya semua ketakutan saya hilang semua kekutiran saya hilang saya terima damai sepenuhnya ini bukan nganda-nganda kata Roma sekali lagi Yesus itu mendoakan kita kata Ibrani dia itu imam besar kita Yesus itu mendoakan kita bukan dari kamar sebelah tapi di kamar yang sama dengan kita saudara-saudara teman kita berada di saat ini jadi saya berharap karena kesadaran ini kita semua ini pada hari-hari ini boleh buang semua kekuatiran kita dan semua ketakutan kita bahkan kecemasan kita yang selalu mengganggu kita jadi orang yang punya pengharapan itu menerima kekuatan nah punya pengharapan di dalam Kristus digambarkan oleh Mika Mika pasal 7 7 dan 8 kitab Mika saya tahu kita jarang ngutip kitab Mika jarang buka kitab Mika nyarinya barangkali agak susah sedikit Mika pasal 7 7 sampai 8 Mika pasal 7 7 sampai 8 tetapi aku ini akan menunggu nunggu Tuhan akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku terima kasih ayatnya muncul dan Allah ku akan mendengarkan aku dia berharap Allah yang menyelamatkan aku oke lalu kemudian ayat yang ke berikut ayat 8 janganlah bersuka cita atas aku hai musuhku sekalipun aku jatuh aku akan bangun pula sekalipun aku duduk dalam gelap Tuhan akan menjadi terangku kalau istilahnya orang betawi kagak ada matinya oke karena begitu aku jatuh aku bangun aku jatuh lagi aku bangun sekalipun aku kelihatannya dalam kegelapan Tuhan menjadi terangku jadi punya pengharapan dalam mesias ini itu bukan hidup pengikut Yesus itu bisa berbagai hal dalam hidupnya tapi tiap kali dia dipukul jatuh dia bangun lagi terjuang lagi akan maju lagi sekalipun tempatnya gelap sekali keadanya semua gelap banget tapi dia tahu satu hal terang Tuhan menyertai itu orang yang punya pengharapan di dunia ini saudara-saudara sekalian tapi ada yang kedua yaitu kita ini punya pengharapan hanya di dunia ini saja tapi pengharapan juga dikatakan adalah di dunia yang akan datang tadi di dalam 1 Korinus 19 tadi pengharapan kita tidak hanya di dunia ini saja tapi juga yang akan datang lanjut sampai ke sana orang-orang Atheis tidak punya pengharapan ini tetapi berbeda dengan orang yang tanpa pengharapan jadi karena itu karena pengharapan dengan Christus kita itu punya perkuatan menghadapi keadaan apapun juga bahkan termasuk kematian ini ada satu tempat di New York ini satu pulau di New York jadi masih di kota New York cuma pulau ini tidak boleh didatangin oleh siapapun juga tidak ada orang yang tinggal di situ orang dilarang berkunjung ini tempat ini adalah tempat kuburan massal terbesar di Amerika Serikat namanya tanah tukang priuk tukang priuk itu istilah dari Alkitab tanah tukang priuk adalah kuburan untuk orang miskin tunawisma orang yang tidak dikenal itu namanya tanah tukang priuk dari pulau kecil ini sudah 1 juta jenazah dikubur di pulau Heartland ini sekarang yang kena covid semua di New York dikubur di sini itu 1 tonggak putih artinya di bawahnya ada 150 jenazah bayangin ya 1 tonggak itu 150 jenazah ditumpuk demikian tidak ada nama nisan jadi nisannya itu nggak ada nama cuma tonggak putih aja soalnya cuma gini aja nah bayangin 1 tonggak kayak gini di bawahnya itu dikuburkan 150 orang jadi jangan tanya si A dikubur di mana ini kuburan massal tanpa nama tapi saya menunjukkan sebelah kanan sebelah kanan ini adalah satu monumen yang dibikin di tengah-tengah pulau ini yaitu ada satu salib di situ dan ada tulisannya he called his own by name dia memanggil milik kepunyaannya dengan nama karena itu kuburan tanpa nama tetapi disini pengharapan kita sekalipun dunia itu bahkan tidak mencantumkan nama kita tapi Tuhan panggil kita dengan nama kita ibu-ibu sekalian inilah pengharapan kita dalam Kristus dia itu mengenal kita semua sampai ke nama-nama kita pada suatu saat waktu kita menghadap Tuhan pada waktu itu kita punya pengharapan akan Yerusalem baru kita berharap bahwa kita tiba di sana dan kemudian kita akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi sekalipun di surga katanya tidak ada lagi suami istri tapi kita akan saling mengenal kita yang hilang pasangan akan ketemu lagi dengan pasangannya yang hilang orang tua ketemu lagi dengan orang tuanya yang hilang anak akan ketemu lagi dengan anaknya jadi di situ ada perasaan lega ada perasaan syukur seluruh sekalian maka kita ini mendapatkan jaminan ini pengharapan kita bukan hanya di dunia saja tapi juga dunia akan datang bersama dengan Tuhan mari kita berdoa terima kasih Bapak Sorgawi untuk hari ini terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan buat setiap kami di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang terima kasih untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan janjikan buat kami semua di dalam Kristus kami sungguh mau berpegang kepada pengharapan ini ya Tuhan sehingga kami semua akan dapat kekuatan menghadapi semua tekanan semua masalah dalam hidup kami karena kami tahu dalam Yesus selalu ada pengharapan yang indah terima kasih kuatkan kami semua yang hadir dalam ibadah ini yang barangkali hari-hari ini punya berbagai perasaan tidak berdaya putus asa tidak tahu mesti berbuat apa kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan saja yang adalah pemilik hari esok biar kami terima kekuatan dan kami akan terus berjuang memasuki hari depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan terima kasih Tuhan semua beban kami kesusahan kami masalah kami kami serahkan ke dalam tangan Musa Jaya Tuhan karena engkau yang sanggup memikul semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin untuk besok ibadah tengah minggu kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon yang akan dimulai pukul 8 malam via Zoom lalu selanjutnya Sunday Service hari Minggu tanggal 24 Oktober kita akan juga dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon dan selanjutnya ibadah Women of Love minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wiryob Lukito baik mari saya ajak kita untuk mengangkat satu pujian untuk menutup ibadah hari ini Kau Allah yang besar ajaikan mulia Kau Yesus yang selalu membantu terpesona segala pujian bagimu 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 ya Tuhan bagimu ya Tuhan Tuhan hanya kau yang layak ku agungkan kau Allah yang besar Tuhan kau Allah yang besar ada 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 dan mulia ada yang yang selalu membuatku terpesona terpesona segala pujian bagimu ya Tuhan hanya kau yang layak ku agungkan hanya kau Tuhan hanya kau yang layak ku agungkan hanya kau Yesus hanya kau yang layak ku agungkan Allah Alleluia Tuhan Alleluia wanita Tuhan di Woman of Love saya percaya ini pesan buat kita semua bahwa kita semua berbeda kita memiliki pengharapan dan pengharapan menjadi satu yang kuat dalam kehidupan kita Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan mari kita tutup dalam doa terima kasih Bapak kami sungguh bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami bahwa kami memiliki pengharapan pengharapan kami berbeda juga dengan orang dunia kami memiliki pengharapan bukan hanya dalam hidup ini tapi juga dalam hidup yang kekal nanti terima kasih Bapak untuk pesan firman Tuhan berkati Pak Sukirno yang telah jadi saluran berkat buat kami berkati Ibu Aileen berkati anak-anak semuanya ada dalam perlindungan Tuhan dan tangan Tuhan selalu menuntun mendampingi membimbing juga membuat berhasil apapun yang dikerjakan Pak Sukirno sekeluarga berkati para wanita Tuhan dan juga kalau ada bapak-bapak yang mengikuti kami percaya Tuhan ini menjadi pesan buat kami sehingga hari ini kami mendapat kekuatan baru bahkan kami akan terus berharap bersandar kepadamu seperti firmanmu berkata Tuhan bahwa engkau mengetahui rancangan yang ada padamu Tuhan mengenai kami yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kami bahkan Tuhan juga selalu akan menyertai kami dan kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan buat setiap kami asal kami tetap percaya dan terus menantikan engkau maka kami akan terbang bagai raja wali berlari tidak menjadi lelah berjalan tidak menjadi lesu terima kasih Bapak terus kau menyertai memberkati ada kekuatan baru yang kami terima dan biarlah kami terus menjadi berkat menguatkan juga orang-orang di sekitar kami baik suami anak-anak dan juga kalau kami belum menikah orang tua kami kami kuatkan bahkan teman-teman kami yang sedang mengalami putus pengharapan atau putus asa kami boleh menguatkan mereka terima kasih Bapak apa yang kami dengar bukan hanya kami jadi pendengar kami juga mau lakukan dalam kehidupan kami mari para wanita Tuhan dan semua yang dikasih Tuhan kita mengangkat tangan untuk merima berkat dari Tuhan terimalah berkat kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapak di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta pesan maiz dengan roh kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permain bahkan selamanya mari semua yang dikasih Tuhan yang percaya dan diberkai katakan amin Tuhan Yesus menyertai semuanya salam sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang dikasih Tuhan yang dikasih Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih